1, 2, 3, 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Aswanda Sari Kembali punya pemirsa kanal Youtube Rada Selatan Dalam acara Bincang Santai Rada Selatan Nah Dalam Bincang Santai kali ini Saya sudah menghadirkan arah sumber Yakni Bapak Ardi Asya Ketua Permata atau Perhimpunan Mandiri Kusta Selama pagi Pak Kita hari ini yakni memperluas jangkauan vaksinasi Bagi kelompok disabilitas Jadi bisa dijelaskan Pak Apa sebetulnya peran permata terhadap vaksinasi di kelompok disabilitas Silahkan Pak Kalau untuk peran organisasi permata selama pandemi COVID-19 ini Di awal-awal kita dilantap pandemi itu Kita pertama melakukan kajian cepat respon Dampak COVID-19 bagi penyandang disabilitas Melalui teman-teman jaringan organisasi disabilitas yang ada di Indonesia Dan disini peran permata adalah menyebarkan daftar atau survei tersebut ke teman-teman anggota permata yang ada di Kabupaten Kumba ini Dan hasilnya ada lebih 26 orang yang pernah melanggu kusta Yang mengisi kajian tersebut Dan ini adalah merupakan kajian yang dilakukan oleh teman organisasi SIGAP namanya yang ada di Yogyakarta Dan beberapa jaringan lainnya di seluruh Indonesia Dan hasil dari kajian ini ada 1.683 responden yang tersebar di 32 kompeten dan 32 profesi menurut saya Dan ini menggabarkan secara keseluruhan bagaimana dampak COVID-19 bagi penyandang disabilitas Dan setelah itu kita juga pernah melakukan bagaimana peran kita di Kabupaten Kumbay Yaitu membagikan masker untuk pengguna jalan pada waktu itu Dan kebetulan Radar Selatan sendiri sebagai pendukung yang memilih dari bahan baku yang dijahit pada waktu itu Jadi kainnya itu Yang di awal-awal itu tadi? Iya Jadi kain tersebut dijahit oleh teman kita Serandi Pavel atau penyandang disabilitas atau pakai Bulkumba Dan hasil jahitan itu kemudian sepatnya kita bagikan di jalan yang ada di Bulkumba ini Dan kemudian di tahun 2020, betul sekali, tepatnya di bulan-bulan Juli itu kebetulan Permata mendapat dukungan dari Sesakau Health Foundation Dan kita berkata dari Jepang, memang merupakan dokter demokon mata untuk melakukan penjangkauan ke pelosok-pelosok Memberikan bantuan dampak COVID-19 bagi penyandang disusun orang yang sama melalui pustah disini Jadi ada 9 kecamatan yang berhasil kita jangkau pada waktu itu Dan persis satu kecamatan yaitu kecamatan Herlam waktu itu diukur Waktu yang sudah tidak cukup, waktu yang bersikahan, 9 kecamatan, dan 10 kecamatan Jadi ada hampiri 60 orang yang pernah melalui pustah yang kita akan kunjungi di rumah mereka Memberikan edukasi tentang COVID-19, kemudian sekaligus kita melakukan pendataan Dan kemudian kita memberikan bantuan yang memang belum terkendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah Jadi itu perang-perang perang-perang secara mempandingi Oh siap, siap, siap Jadi banyak juga ini peran yang dipermatik Nah sekarang ada data Pak, soal realisasi, vaksinasi bagi penyandang disabilitas atau difabel? Ada data Pak? Ya ini dia, polo data orang difabel dan OIPMK yang sudah divaksin di Kabupaten Jawa Pumbang ini Kami belum punya ya Sebenarnya sih tahun 2000, waktu awal-awal kita pemerintah memprogramkan vaksinasi ini Saya sudah menyurat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jawa Pumbang Meminta pelayanan COVID-19 untuk teman-teman di pabat dan OIPMK secara khusus Saya sudah menyurat Dan kemudian dibuka P2P Dinas Kesehatan pada waktu itu yang sebelumnya Yang pada sekarang ini kan kepala bidang yang baru Ya hanya mengatakan pada saat bahwa silahkan di informasikan ke teman-temannya Untuk datang saja ke fasilitas-fasilitas yang tersedia Karena waktu itu dia hanya memberikan jadwal vaksinasi di perkecamatan waktu itu Jadi saya hanya menginformasikan ke teman-teman untuk mendatangi fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia Terus respon pemerintah terhadap organisasi permata sejauh mana responnya? Kalau kami melihat respon pemerintah cukup bagus Hanya memang kalau kita mau melihat respon terhadap isu kusta misalnya Itu belum sepenuhnya bahwa pemerintah betul-betul punya komitmen untuk menyelesaikan isu kusta di Kabupaten Bulu Pumbang ini Padahal sebenarnya Bulu Pumbang ini kan merupakan kasus kusta tertinggi di sekitar provinsi regional Di mana sebelumnya juga Bulu Pumbang menempatkan pertama Dan bersyukur ya adanya permata di Kabupaten Bulu Pumbang ini Kita cukup memberikan terang bagaimana kita melakukan edukasi soal kusta di masyarakat Yang benar kita ketahui bahwa kusta ini kebanyakan yang diketahui oleh masyarakat adalah mitos atau hal-hal yang berbalik dari yang sebenarnya tentang kusta itu Sehingga banyak masyarakat yang mulai cukup paham tentang kusta itu Dan kemudian ketika dia mendapatkan informasi apabila ada di lingkungannya yang punya gejala kusta misalnya Itu mereka secara cepat untuk membantu mereka berobat ke puskesmus misalnya Atau ada juga biasanya yang langsung bertanya kepada saya Yang menanyakan apa-apa yang bisa saya bantu Itu kalau untuk respon pemerintah terhadap isu kusta Tetapi kalau respon pemerintah terkait dengan isu disabilitas Dan melihat di Kabupaten Bulu Pumbang ini Isu disabilitas belum cukup seksi di Kabupaten Bulu Pumbang ini Berbeda misalnya di Pulau Jawa yang memang karena kita ketahui bahwa Di Pulau Jawa kan pergerakan organisasi disabilitas disana memang sudah terbang sejak berapa tahun yang lalu dibanding Kabupaten Bulu Pumbang ini Sehingga saya melihat memang di Pulau Jawa ini Isu kusta dan disabilitas disabilitas belum terlalu seksi untuk dibicarakan Itu masukan bagi kami juga di Kiradar Selatan Dan agar kita jadikan bahan untuk berita-berita Kiradar Selatan Terus kedua yang bertanya ketiga ini soal Kan ada beberapa titik-titik yang disiapkan di lokasi vaksinasi Ini saya lihat di lokasi persis disediakan tempat khusus bagi penyediaan disabilitas tidak? Untuk di Kabupaten Bulu Pumbang ini saya belum melihat yang seperti itu Pak ya Akan ditahui sebenarnya sih memang pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi yang aksesibel yang panah untuk di Fabel sebenarnya Saya tidak tahu apakah itu perujukannya ada di Carpress atau di mana Seperti misalnya beberapa alat edukasi terkait dengan Covid itu untuk bagi di Fabel kan Ada semacam, apa namanya, leaflet yang menggembarkan dibangkana protokol Covid bagi di Fabel Kita melakukan vaksinasi misalnya, mulai dari pendaftaran, cara registrasinya Itu harus betul-betul ramah, aksesibel bagi di Fabel Misalnya ketika dia adalah, yang datang ini adalah di Fabel Tuli ataukah Bisu Maka di bagian registrasi itu harus ada jurulwasa isyarat misalnya Seperti itu, ataukah ada running test yang akses dengan Tuli Dan kemudian misalnya dia di Fabel Buta, itu pengisian dari format misalnya Yang akan diisi secara manual itu harusnya akses dengan huruf Railer Yang timbul itu Pak Betul, jadi kalau saya ingin menceritakan bagaimana yang pernah dilakukan teman-teman organisasi di Fabel Misalnya Perdik yang ada di Suri di Makassar itu Perdik sudah dua kali melakukan kerjasama dengan dinas sosial ke Makassar Dan kalau tidak salah, Balai Rehabilitasi Penyandar Disabital Basic di Makassar Untuk melakukan vaksinasi secara inklusif di sini Bukan hanya akter khusus untuk di Fabel Tetapi di luar, yang non-li Fabel pun dilayani Dan layanan untuk vaksinasi ini seperti itu Dia harus selamat bagi Rehabilitasi Sehingga di sini Rehabilitasi tidak memiliki hambatan ketika melakukan vaksinasi itu Sekiranya itu Mas Terima kasih Nah berikutnya soal dosis Pak Dosis vaksinasi Kan berniat ini penyandang visibilitas ini kan termasuk salah satu kelompok kesehatan Pak Ya Nah seperti apa dosis yang disiapkan? Apakah umum sama seperti masyarakat perubahan itu? Ya saya kira sama Pak ya Terkait dengan dosis itu Hanya saja di sini Kementerian Kesehatan kan mengkategorikan di Fabel itu sebagai kelompok kesehatan Di mana dikatakan bahwa imunitas seorang di Fabel itu di bawah rata rata atau rata rendah daripada imunitas non-di Fabel Tetapi ini juga sebenarnya kami dari teman-teman jaring yang organisasi mengatakan bahwa itu tidak semuanya juga di Fabel seperti itu Sehingga kemarin sempat terjadi ada satu kasus di mana rekan kami itu salah satu dari aktivis muda yang ada di Makassar Itu dia ingin mengikuti STM up komedi dari salah satu komunika STM up kertama di Indonesia itu Yang dimana dalam persyaratan untuk mengikuti STM up itu tidak terjantung untuk di Fabel Nah di sini ada sedikit sebuah diskriminasi untuk kami Sehingga teman aktivis ini protes ke Panji Kenapa seperti itu Alasan Panji mengatakan bahwa kita sesuai dengan aturan Merujuk pada aturan bahwa di Fabel itu rentan terhadap Covid karena daya itu rendah seperti itu Tapi teman ini cukup memang dia pengalaman dalam melakukan aktivis Sehingga dia menjelaskan secara urus itu dengan rujukan data misalnya dan sebagainya Sehingga memberikan pemahaman bahwa walaupun dipawa begini dalam kelemah kertan Tapi tidak semuanya juga memiliki daya tulang tubuh yang rendah seperti itu Tidak semua imunnya rendah melihat ada yang seperti di Fabel Terus selanjutnya soal ini Pak Apa sebetulnya kekhawatiran bagi kaum di Fabel ini sehingga hari ini Sampai hari ini masih ada beberapa yang belum dipaksin Ada data atau tidak soal kaum di Fabel yang belum dipaksin? Pertama kan saya disini di Blukumba tempatnya di Kodim waktu itu Kebetulan di Kodim juga ada kenalan yang salah satu anggota disana Sehingga saya menanyakan apakah bisa kalau saya mengorganisir teman-teman di Fabel untuk melakukan vaksinasi disini Katanya bisa, jadi makanya setelah saya vaksin saya langsung menginformasikan ke teman organisasi di Fabel juga di Blukumba Itu mengorganisir anggota-anggota kan saya sebut saja ya pantrita inklusi Pantrita inklusi ini kan rata-rata anggota mereka ada di Fabel Tuli Sehingga inilah sebenarnya yang menjadi kendala Karena Fabel Tuli itu keterbasasan mereka adalah mengakses informasi Segala informasi itu harus dibantu dengan jurubasa Isara Dan kita ketahui bahwa vaksin ini kan mulai dari awalnya sudah muncul hoax sehingga menakut-menakuti orang Untuk tidak melakukan vaksin seperti itu Sehingga kita tidak berhasil untuk mengorganisir teman Tuli ini datang ke kodim vaksin Padahal saya diberi waktu satu hari untuk datang ini vaksinannya untuk teman-teman di Fabel Itu salah satu yang memang kendara kita Jadi kalau seperti itu mestinya harus ada solusi Bagaimana pemerintah bukan hanya fokus pada vaksin, pelaksanaan vaksin Tetapi yang terpenting adalah edukasi tentang vaksin itu terhadap teman-teman di Fabel Itu yang perlu kita ketahui sehingga ketika edukasi itu sudah sampai sudah dipahami oleh teman di Fabel Maka saya yakin dia akan dengan sukarela untuk melakukan vaksin Dan yang terakhir adalah solusinya harus mungkin disini ada vaksinasi door-to-door untuk teman-teman di Fabel Jadi ini masukkan juga, jadi kayak tadi yang kita sampaikan soal vaksinasi door-to-door itu kan Kan selama ini sudah ada pemerintah-pemerintah yang door-to-door cuma tapi Tapi yang saya lihat itu yang door-to-door itu lebih banyak Nah ini sarannya juga tadi bagus gitu Jadi tadi ada sekitar kurang 5-6 pertanyaan Pak Saya seluruhkan ke Pak Adiansyah Dan ada yang perlu saya heran soal tadi itu bahwa masih ada diskriminasi yang terjadi di luar sana terkait teman-teman kita khususnya penyajang Terus yang kedua ada usulan dari permata yang mengusulkan ke pemerintah untuk melakukan vaksinasi door-to-door Jadi doktor door-to-door kepada teman-teman di Fabel Terus yang ketiga soal ramah, disabilitas Yang tadi kita sebutkan tadi bahwa kalau semuanya dia tuli ya harusnya ada jurubah khasnya Kalau semuanya dia buta ya punya huru belera gitu Oke Bincang Santai Radar Selatan hari ini saya Pak Diri Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jadi Bincang Santai Radar Selatan hari ini kerjasama PPNN Atau Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara Terima kasih Sebelum saya tutup saya ajak pemirsa Radar Selatan untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum